Kita terakhir kemarin Alaman berapa ya Pekan lalu Bu Ade gak ada ya Gak masuk start Bu Sylvia ada kan Omiakrom ada Ya start Pekan lalu ada kan Kita coba perkuat disini Bu ya Kalau gitu kita jangan lama-lama kajiannya Kita perkuat di Disini Ini penting nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah Kita perkuat di aljumlah Aljumlatul fi'liyah Yang namanya jumlah fi'liyah itu Artinya adalah Kalimat yang diawali Dengan kata kerja Ya Kemudian Rumusnya Itu adalah fi'lun Plus pa'ilun Plus Mav'ul Plus Zorof Plus Jer Majurur Ini kalau mau buat Kelimat sempurna ya Ibu-Ibu ya Tapi Yang saya sebut sebagai Umdah Atau Pangkalnya Tiangnya itu cuma dua Minimal harus ada fi'l dan Fa'il Ini umdahnya nih Ada pun nanti Perlu ada maf'ul atau tidak Itu urusan lain Tergantung permintaan kalimat Itu sendiri Maka dari itu Kalau Ibu lihat Dari bab 1 sampai bab 5 Itu Itu sebetulnya Pengulangan Itu cuma variasi Karena di bab ketiga Bab keempat Bab kelima itu Paling penambahan ini Penambahan di Mav'ul Zorof Jer Majurur Tapi umdahnya Tiangnya adalah fi'l dan fa'il Nah fi'l pun ini juga Bebas kan Tergantung permintaan kita Bisa Maldi Bisa mudore Bisa amr Gitu Nah fa'ilnya Ya itu juga By request kita lah Gitu Tergantung kondisi Dan bagaimana kalimat itu Akan kita ucapkan Jadi prinsipnya di Fi'l dan fa'il itu Jadi ini harus betul-betul Difahami Nah Bedanya Nah sekarang kita bahas bedanya Kalau Kalau al-jumlatu Al-ismiyah Ya Ya itu adalah Kata Yang Diawali Dengan Kata benda Ya Kata benda ya Nah kalau ini Yang umdahnya Atau apa namanya Tiangnya Itu dua Tapi Namanya beda Namanya dalam Mubtada Plus khobar Nah nanti disitu ada variasi Bisa pakai Ma'mul Ya Bisa pakai Dhorof Bisa pakai Jer Majurur Ya Sama persis Dengan yang di atas Cuma penamaannya Mungkin sedikit berbeda Itu ya Tapi secara Umdah Umdah itu Tiangnya itu sama Yang ini butuh Fi'l fa'il Yang ini butuh Mubtada Khobar Nah Jadi clear ya Harusnya clear disini Karena kalau jumlah Ismiah Kita bermain Di istilah Mubtada Khobar Kalau jumlah Fi'liya Kita bermain Di istilah Fi'l dan fa'il Gitu Nah dari situ kita Ma'mul apa itu Ma'mul itu Maf'ulnya Objeknya Oh ma'mul kata lain Dari Dari ma'ul Gitu Sekarang kita bikin contoh yang sempurna ya Misalnya Misalnya Khoroja Ya misalnya Khoroja Misalnya Al-Ustadhu Misalnya Atau kita sebut yang lain deh Jangan khoroja Misalnya Katabaya Katabal Ustadhu Misalnya Al-Majalata Ya Lailan Fi'l Maktabi Nah Perhatikan ya Katabah Fi'l Maldi Fi'lnya ya Umdahnya ya Ustadhu Ustad Al-Majalata Menulis majalah Koran Lailan Dorof Keterangan Waktu Di Malam Hari Fi'l Maktabi Jair Huruf Jair Fi'l Maktabi Nah ini sempurna Ini bu Ini sempurna Tapi harus kita fahami Umdahnya Atau tiangnya Adalah cuma ini doang Cuma Katabal Ustadhu Kenapa? Karena kalau ditulis Katabal Ustadhu Juga bisa Katabal Ustadhu Ustad lagi ngapain? Ustad lagi nulis Cukup Cukup Nah umdahnya adalah Katabal Ustadhu Al-Majalah Ini Ini namanya Fi'il Katabal Fi'il Al-Ustad Fa'il Al-Majalah Maf'ul Dorofnya Lailan Fil Maktab Fi Jair Huruf Jair Macerur Saya akan Bikinkan Persis Tapi dengan Pendekatan Berbeda Dengan jumlah Ismiah Perhatikan ya Ini agak Seru ini Kenapa? Karena Ini akan Sedikit Menggoyang Pondasi kita Al-Ustadhu Katibun Al-Ustadhu Katibun Ustad itu Seorang penulis Nah ini jumlah Ismiah ya Benar? Yakin? Jumlah Ismiah kan? Al-Ustadhu Katibun Kita tambah Al-Majalah Laylan Fil Maktab Ya Nah Al-Ustadhu Al-Ustadhu Katibun Ini umdanya Bu Ini adalah umdah Tiangnya Ada pun Al-Majalah Al-Laylan Ini Ini tambahannya Bisa ada Bisa tidak Ya tergantung Tadi permintaan Bisa saya ingin Al-Ustad 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 itu Istilahnya beda Istilahnya beda Kalau diisi Ma'amul Ma'amul Oh iya Karena kalau ma'ul kan terkait dengan kata kerja Ma'ul itu kan dari kata fa'ala Kata kerja Tapi secara arti Secara arti Agak Beda ya Istilahnya kalau yang atas kan Telah menulis Ia Seorang Istilah Majalah Di Apa majalah Di malam ya Di malam hari Di malam hari Di sebuah Pemstakaan ya Iya Keliang bawah Ustad Apa tadi Ustad seorang penulis Penulis apa majalah Ustad seorang penulis kan tadi ya Artinya Seorang penulis Penulis majalah Gitu Setiap malam Di maktap Jadi kalau yang kata bapak ini Ya dulu ala Madho Ya Ala mudiyil fi'li Mudiyil fi'li Jadi saya sempat sini ya Yang pertama itu menunjukkan Waktu itu hanya spesifik Di waktu madhi Ya kan Gitu Ya Tapi kalau ini menunjukkan Ya dulu ala Ashabat Ya Kalau isim Itu menunjukkan Itu sesuatu yang tetap Terus menerus Gitu Aktifitasnya Ustad itu Penulis Tetap Setiap malam Atau kebiasaannya Di waktu malam Gitu Kalau ini kan Cuma spesifik Telah menulis Belum tentu Nanti malam menulis Belum tentu Besok menulis Gitu Nah itulah guna fi'il Gitu Kalau fi'il Berarti setelah Sudah berlalu Iya Kan kalau Telah berlalu kan Belum tentu Sudah diketan Belum tentu Akan dilakukan kan Bu Gitu Dan belum tentu Besok dilakukan Tapi kalau ini Yang jumlah ismiah Itu menunjukkan Sesuatu itu sahabat Sahabat itu Dawam Dia mendawamkan Istiqomah Terus menerus Dilakukan Gitu Gitu Gimana clear Itu ustaz Bentar Artinya tadi Gimana ustaz Yang bawah ustaz Diartikannya Gimana Menunjukkan Menunjukkan Sahabat Terus menerus Ustad Itu seorang penulis Penulis majalah Setiap hari Ia lakukan Di malam hari Film Maktab Di kantornya Oh gitu Jadi bukan Kalau yang atas kan Seorang ustaz Telah Menulis Kalau di bawah Seorang ustaz Penulis Seorang ustaz Penulis Majalah Gitu ya Setiap malamnya Setiap malamnya Setiap malamnya Karena kan menunjukkan Dawam kan Dari dulu Hari ini Dan seterusnya Insya Allah Itu setiap malam Pasti Istiqomah Nulis Setiap isim Setiap jumlah ismiah Begitu ustaz Dia sifatnya Dia sifatnya Alasa Sahabat 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 itu artinya Tidak terikat waktu Kan memang kan Kalau jumlah ismiah kan Tidak terikat waktu Yang terikat waktu itu kan Kata kerja Kata kerja itu kan Terikat waktu Terikat waktu yang tiga kan Kalau enggak Madi Telah Atau sedang Atau perintah Kan arti dari Kata kerja kan Begitu toh Kalau di kitab yang Pertama itu Kata kerja itu Adalah Kata yang menunjukkan Terjadinya perbuatan Kapan terjadinya perbuatan Gitu Oke Ya Sekarang kita coba ya Saya bikin enam deh Nanti ibu silahkan Rubah ya Dari jumlah ismiah Ke filia ya Kita pakai Madi semua deh Kita pakai Madi dan pakai Yang gampang Misal ini ya Qoro al-ustadu Misalnya Al-Qur'ana Sobahan Fil-Masjidi Terus Sami al-ustadu Al-Qur'ana Al-Qur'ana Misalnya Naharon Fil-Baiti Terus Tolaba Tolaba At-Tolibu Al-Ilma Misalnya Masaan Fil-Madarasati Misalnya Misalnya Jama'at Talibu Al-Qutubah Misalnya Asron Fil-Mak-Tabati Fil-Mak-Tabati Faros Faro'at Al-Ustadatu Al-Ustadatu Al-Sahifatah Sabahan Terus Sami'at Sami'at Al-Ummu Al-Buka'ah Fil-Ghurfati Silahkan Silahkan dirubah Ini ada enam Kor'ah Al-Ustadu Ustadatu Membaca Al-Qur'an Sobahan Di pagi hari Dimana Fil-Masjidi Sami'at Sami'at Ustad itu telah mendengar Ya Adhan Di siang hari Dhuhur ya Fil-Baiti Polaba Mencari ilmu Siapa siswa? Siswa itu mencari ilmu Ya Masaan Di sore hari Fil-Masjidi Fil-Masjidi Jemaah Mengumpulkan Siswa itu mengumpulkan Bukunya Buku pinjamannya Ya Asron Di sore hari Dimana Di maktabah Di perpustakaan Dia minjem paginya Sorenya dikumpulkan Kor'ah Al-Ustadatu Nah ini bikin mulus nih As-Sahifatah Tapi kalau fokus Jadi Allah enggak Ustadah membaca Koran Di pagi hari Sami'at Ibu Mendengar Ya Ibu suara Ibu mendengar suara Buka Buka itu tangisan Tangisan anaknya ya Fil-Ghur-Fati Di kamar Jadi ibu mendengar Suara anaknya nangis Di kamar Nah ini silahkan dirubah Jadi jumlah Ismiya Eh Fi'liya ke Ismiya Nah silahkan dikerjakan ya Bismillah Gampang banget Fokus di dua kata pertama aja ya Karena yang lainnya kan tinggal Tinggal ini Tinggal Copy paste Mau langsung dijawab Atau mau ditulis Yang sebelumnya tadi Ustaz Kata balustadu Jadi alustadu katibun Ya Mirip-mirip begitu ya Kalau Koro'a Jadi Alustadu Kori'un Nah gitu Kalau Mu'anas Kori'atun Gitu Berarti itu Untuk asalnya itu Ustaz Apa itu namanya Mu'anas Mu'anas Ini dijadikan Ismiya ya Iya Ismiya Gampang banget ini Dua kata di awal aja Ibu diganti Gitu Dirubah posisinya Subjeknya taruh di depan Supaya jadi muktada Subjeknya taruh di depan Terus kata kerjanya ini Diganti semua Jadi Isim Koro'a Kori'un Sami'a Sami'un Nah gitu Dan seluruhnya Uyawa An seluruhnya Terima kasih. 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 Terima kasih.